Ya Allah, Tuhan Robiku, Muhammad, junjunganku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imam, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Dari Universitas Muhammadiyah Bupurpao Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekan terkait new field teaching Sesuai dengan perangkat yang sudah saya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, anak-anak Selamat datang, anak-anak Baik, Pak Tetap jaga kesehatan ya Walaupun di masa pandemi ini, kalian harus tetap semangat Terus kalau pergi-pergi harus membawa masker Ya, sekarang Apsen nomor 10 Mas Fahruddin dipimpin doa Sekarang untuk teman semuanya Ya, berdoa mulai Selesai Terima kasih, Mas Fahruddin Nah, sekarang Pak Imam coba absen terlebih dahulu Mbak Isti Ada, Pak Mbak Eka Ada, Pak Semuanya masuk ya, anak-anak Masuk, Pak Masuk semua Masuk semua, Pak Nah, anak-anak Biar kalian lebih semangat pada pembelajaran hari ini Pak Imam akan mengajak kalian Mencoba untuk bernyanyi bersama-sama Bersama-sama Ayo, satu, dua, tiga Semangat sekali kalian ya Nah, anak-anak Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Organ peredaran darah pada manusia Nah, sebelumnya Di tema dua Kemarin Bapak ingatkan lagi Di tema dua Kita sudah mempelajari mengenai organ Pernapasan pada manusia Di tema empat Kita akan mempelajari terkait organ Peredaran darah pada manusia Nah, di sini semuanya pasti memiliki darah ya Memiliki darah semua ya Oh, iya Pasti manusia itu Nah, manusia itu pasti memiliki organ Peredaran darah Pasti juga memiliki darah Nah, darah ini sangat penting Dan darah ini selalu beredar ke seluruh tubuh kita Non-stop Tidak pernah berbedi selama kita hidup Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita sampai Saya sampaikan pada kesempatan kali ini Yang pertama Melalui tanya jawab secara daring Baik, nanti anak-anak bisa membuat pantun Sesuai dengan ciri-ciri pantun dengan baik Lalu diskusi nanti Anak-anak juga akan telkan menunjukkan Mana organ peredaran darah manusia yang tidak Selanjutnya Melalui penjelasan daring nanti Anak-anak juga akan dapat Mengkombinasikan properi Yang sesuai dengan gerakan tarikasinya Baik, anak-anak Karena kalian sudah semangat Saya tambah semangat lagi Nanti kalau Pak Imam bilang semangat Nanti kalian bilang semangat 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 Tiga kali Siap ya Semangat anak-anak Semangat 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 Luar biasa Nah, anak-anak kita mulai saja Pembelajaran daring ini Yang pertama adalah Bahasa Indonesia Yang kita pelajari adalah Pantun Pantun ini merupakan Puisi lama Yang terdiri dari tampilan edisi Pantun apa saja? Pantun jenaka Pak Pantun jenaka Anak-anak yang satu Baiknya terdiri dari empat baris Nah, ini ada empat baris Satu, dua, tiga, empat Kemudian Satu barisnya Terdiri di delapan sampai suku kata Suku kata itu apa sih Pak? Suku kata itu Adalah Komenggalan kata Misalkan di sini Ada Ini berarti dua suku kata Coba membuat lampu Dan kita bahas bersama-sama ya Ya Pak Contohnya Lampu di atap ada tiga Indahnya cahaya yang terpancar Sebaiknya kita lagi berolahraga Agar biar menjadi lancar Wah Betul sekali ya Ternyata Mbak Istiqoma ini pinter Buat pantun juga ternyata Nah, kita bahas bersama-sama Tadi yang pertama Apa Mbak Istiqoma? Lampu di atap ada tiga Lampu di atap ada tiga Ada pasu kata Terus Indahnya cahaya yang terpancar Yang berpancar Ada sepuluh kata Terus terpenuhi ya Dari mulai Api-api Tadi polanya Terus sampirannya Sampiran satu dan dua Terus kemudian isinya Adalah baris ketiga dan keempat Dan juga sajaknya api-api Api-api Malian sebagai manusia ini memiliki Darah semua Nah, berikut ini Pak Imam akan memberikan sedikit video Terkait organ peredaran Terima kasih yang pertama Tadi sudah mengenal Mengenai darah Terus selanjutnya Harus berolahraga Harus banyak bergerak Agar peredaran darah kita Menjadi Langkah Masalah Tidak Apa saja kira-kira properti tarinya ya Anak-anak ya Jaranan mainan Pak Jaranan mainan Terus apa lagi Kostum Kostum Musiknya 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 Ada gamelan Biasanya yang mengiringinya Terus ada lagi Apalagi Ikat kepala Yang dipanggil Properti tari ini Merupakan segala Perlengkapan Dan perawatan yang digunakan Untuk melakukan Gerakan tari Dalam suatu gerakan karya tari Terus kemudian Kalian diskusikan Dengan teman kalian Ataupun dengan orang tua kalian Sudah belajar apa saja anak-anak ya Pantun 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 Bergerak darah Pantun 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 Kalian harus seperti Mbak Istiqomah Bisa membuat Pantun dengan baik ya Harus luar biasa Seperti Mbak Istiqomah Nah juga kalian Di masa pantunis seperti ini Kalian harus Tetap belajar Dan juga kalian Harus Berolahraga Akan peredaran darah kalian Semakin lancar Selain itu Kalian harus juga bergerak Bergerak dengan cara Menari salah satunya Dari evaluasi Ini tadi sudah saya kirim di grup Baskar Atau anak-anak disini Bisa Ya Men-download Ya Disini Di SID Evaluasi Tepat 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 Evaluasi Kawan Jangan Berjati Mas Marutin ya Silahkan Mas Marutin silahkan Siap Berdoa Mulai Amin Berdoa selesai Terima kasih Terima kasih Dan kita akan Berkumpul lagi di Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan teman-teman Mengisi di kolom komentar Yang ada di bawah video ini Terima kasih Sehingga menyaksikan video saya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih